Lagi yang Timur Tengah, Cekuk-Cekuk Arab Pengen banget belajar Sebenarnya bukan mengarah ke Timur Tengah Kebetulan memang, saya itu orang yang senang belajar dengan genre-genre dulu Kebetulan saya punya beberapa teman yang Jadi kan saya sudah biasa dengar kamu nyanyi-nyanyi Apalagi rock, anak besi-nyanyi rock Hari ini juga kamu sudah pernah coba Tapi kita belum pernah dengar kamu nyanyi Lagi yang Timur Tengah, Cekuk-Cekuk Arab Pengen banget belajar Tapi belum pernah Ketika mencoba, menurut mereka Oh ternyata bisa read Jadi sebenarnya support itu ada Cuman aku jujur aja untuk saat ini Belum pernah mencoba dan mengarah ke sana Kalau proses membuat album, ya Tapi bukan sesuatu yang diburu-buru Karena memang album kali ini tuh aku pengennya keluar full lagu aku sendiri Maksudnya karya-karya aku sendiri Karena sebelumnya bikin lagu Nyanyi-nyanyi sama adik-adik aku Kali ini pengennya keluar album tuh yang memang lagu-lagu karya aku sendiri Tapi bukan mengarah ke Timur Tengah Tapi gak tau juga ya kemungkinannya bisa kemana aja Tunggong-lagu kaya ngaji gitu Nah jujur aja, karena saya ini kan rasanya Lagu-lagu Timur Tengah itu kan cenderung kayak orang lagi dengan lagi ngaji gitu Itu kan gak mudah gitu lah Dan secara pengucapan, pronunciation-nya Kalau salah juga bisa takut Takutnya juga maknanya jadi berbeda gitu Makanya gak berani sembarangan Jadi kalau dibilang tingkat kesulitannya ya sulit banget Setiap-setiap lagu, setiap genre dari daerah mana itu pasti beda Sama halnya ketika kayak sekarang kita dibuat di Melayu Kalau nyanyi lagu dangdut itu kan kita lebih keriting gak cek Sementara Melayu tuh lebih mendayu-dayu, ngalur-ngalur gitu Nah itu kita justru, terkadang kita bernyanyi itu kan harus maksimal Mengeluarkan sesuatu yang seharusnya Tapi di Melayu kadang-kadang itu justru harus disederhanakan Jadi dimana kita bisa nyanyi harusnya naik Ini kita kayak turun gitu Nah itu kan harus dipelajari Sampai jumpa di video selanjutnya